Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua ya Kali ini pribadi membuat info Dan tutorial Cara masang si Apa ya Input belen Ini yang udah jadi ya Input belen Nah ini dia Input belen Banyak di toko-toko elektronik Ataupun toko online ya Nanti cari aja Suaranya Sangat 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 Horik Hasilnya itu lebih enak yang Pake input belen Lebih antep Lebih geler Lebih Apa ya Lebih noise nya itu lebih rendah Nah ini udah ada dua ya Ini udah ada musiknya Nah kita senyapkan Ini salah sambung nanti Salah sambung Di kakinya ini Jadi moternya itu begini Nanti kita ubah lagi Ini kan udah terpasang Nanti pribadi akan Berikan tutorialnya Cara masangnya ini Nah ini kan Lebih halus Lebih Noise nya lebih leng Ini ya Nah ini Ini nanti Ini tanpa Tanpa apa ya Tanpa input belen Yang kita senyapkan dulu Nah ini kan Yang kita buka yang ini Yang speaker kecil ini Nah ini Masih noise ya Ini kalau Kabelnya kurang bagus Ya mungkin lebih Dengung lagi Karena ini Kabelnya yang input itu Yang udah Kabel yang ini ya Yang dari sini Ya dari sini Belakang itu kan Pribadi Sudah berikan kabel yang agak Bagusan gigit Tetap dengung ya Nah ini dia Sedangkan di bawah Itu low noise Berarti akan Matikan dulu volume ini Sebenernya ada Cara-cara Yang lain Agar dengungnya hilang Nah ini ditutup Volume tetap Dengung ya Ini terdengar ya Dengar Nah kalau yang di bawah ini Senyap ya Halus sekali Biarpun Dimatikan musik Terus volume ditutup Tetap Noise-nya hilang Ya lebih rendah Sekarang kita Coba bunyikan Lebih halus Mantap Gelir Selamat datang Dan pokoknya Soalnya lebih antep Gelir Dan noise-nya lebih Terkurang Sekarang lanjut Kita Perakitan Amatikan dulu Simati sedikit Mulai dari Trafo ya Nanti power supply-nya Kita buat Seperti ini Ini misalkan Di PCD-nya Tertera 12 atau 15 Ataupun 25 volt Nah ini Seperti ini Ini 15 volt Jadi kita cari Ini Dari sini itu Kita ambil 12 aja ya 12 volt 12 volt Setelah melewati Elko Awat dioda Dan masuk ke Elko itu Menjadi 16 Lebih 16 Kebawah lah 16 Hampir Ya pokoknya Hampir 16an Nanti kita Ukur Ya seperti ini Pokoknya rangkaiannya Mana itu Elko Nah ini Rangkaiannya Nah ini Main Main Ketemu plus Nanti Seperti ini Soalnya ini Sudah pribadi Pasang ya Ya Setelah ini Kita rakit dari awal Buka dulu Ya sekarang Langsung Kita Apa Merakit Memasang Dari awal ya Sebenarnya kita Siapkan Trafo Ya 2 3 Sampai 5 Bisa Yang penting Kalau Input Balancenya Banyak Ya 3 Sampai Ya 3 Amper Cukup ya Sekali lebih dari 2 atau 3 Ini kan Bisa dikatakan 2 ya Ini kan stereo Jadi kiri kanan Kalau untuk 1 Kit Input Balancen 2 Amper Lebih dari Cukup ya Ini Sengaja Memisang Pribadi Pernusik Karena Biar Enak Pribadi Saat Memasangnya Ataupun Merangkai Otak itu Tidak Jenuh ya Kita siapkan Elko Berapa ya 25V 2200 Mikro Farad Kayak UV itu Mikro Farad Ya 2 biji Terus Dirangkainya Seperti ini Min Katamu plus Min Plus Nah ini Demikian ya Kita Gabung Min Dengan plus Kita gabung Set Ini memasuk Di CT Ini plus Dari Apa namanya Dioda Ini juga Min Eh plus Ini min Kalau Shred ini Garak Shred itu min Ini plus Tidak ada Tandanya Sekarang Rangkainya Kita Rangkainya Ini kan Udah ya Kalau dari Trafo Kita ambil 12V Nanti Kalau Sudah Melewati Elko Dia Menjadi 15V Lebih Terang Lebih 15V Terus Kiri Kanan Kita Ambil 12V CT 12V Di bawahnya Ini Kalau Di bawahnya Nanti Naik Lagi Dia Karena Di Sini 15V DC Ya Bukan AC Ini kan Udah Siapkan Buah 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 Baja Ya Karena Ini Untuk Ngasih Makan Si Ininya Itu Udah Cukup Lebih Dari Cukup Ini 25V 2200 Microp Dua Biji Di rangkai Seperti Ini Min Kita Perlu Plus Min Plus Nanti Masuk CT Tengah Ya Kayak Rangkai Power Ampli Yang Besar Ya Ini kan Udah Terus Diodanya Diodanya Kita Siapkan Berapa Amper Kalau Bisa Lebih Dari 2 Amper Kalau 2 Amper Kebawah Atau 1 Amper Juga Bisa Kalau Lebih Baik Itu Lebih Tinggi Amper Ini Si Trafo Misalkan 3 Amper Bisa 3 Amper 6 Amper Ini Pribadi Gunakan Sebagai Ilustrasi Aja 6 Amper Ilustrasi Aja 6 A 10 Mic Kita Siapkan 4 Bici Nah Ini Kita Rangkai Menjadi Seperti Ini Seperti Ini Garis putih Ketemu Garis putih Satunya Lagi Garis putih Ketemu Garis putih Garis putih Dan Nanti Kita Gabung Seperti ini Seperti ini Seperti ini Sudah Dipahami Dan Mengerti Ini Satunya Tidak ada Garis putih Yang Nanti kita Gabung Seperti ini Seperti ini Sudah Mudah Sudah Sudah Dipahami Dan Sudah D Pelajari Ya Libadi Asal Mulanya Ya Belajar Seperti ini Ilustrasi Seperti ini Jadi ini Misalkan ini Tidak ada garis Kita gabung Ini yang ada garis Kita gabung Nah Nanti Yang ada garis Ini Ini ketemu dengan Yang tidak ada garis Kalau bahasa tekniknya Ataupun elektronya Itu Kathoda Dan Anoda Ada Ya Pokoknya Nanti Setting di Internet Kathoda Dan Anoda Ini Tidak ada garis Ini yang ada garis Ini Nanti Yang Yang Ini Yang Antara Ada garis Dan Tidak ada garis Ketemunya Nanti Masuk Di Trafo Nah Eh Dioda Eh Trafo Nanti Yang Ini Kalau ada garis Ini Terbaca Plus Bukan Min Nah Ini Min Min Masuk Di Elko Nah Tadi Nanti Seperti Ini Nah Ini Kita Sudah Buat Sebelumnya Ya Nanti Copot Ini Sama Kan Mana Ini Plus Nah Ini Ini Ada Garis Nanti Ini Ketemu Elko Yang Plus Ya Ini Yang Tidak ada Garis Ini Ketemu Elko Min Eh Ya Min Ya Min Terus Nanti Ini Kedua Ini Ini Ketemu Masuk Di Elko Trafo Dah Dapat Dapat Nah Sudah Sudah Kita Langkah Kita Mau Langkah Dulu Elko Ataupun Apanya Dulu Ini Diodanya Dulu Ya Ini 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 Ketemu Ini Masuk Di 12 12V, nanti CT nya masuk di elko, ini apaikan dulu ini bebas ya, mau terbalik begini, mau begini juga bisa yang penting nanti ketemunya 12V, CT nya di tengah nah ini, semakin ya, 12V, tiba di zoom, nah ini semakin ya, 12V, terus ini ya, ini kan tidak ada ini yang ada garis putih, plus, ini tidak ada garis putih, min, nanti masuk di elko elko dimanakah dirimu tadi, nah ini, ini nanti masuk di CT gampangnya itu kayak gini lah, nah ini gambaran, nanti dirangkai sendiri ya, tapi pribadi begini langsung tempelkan di sini, ini min plus nah, ini min plus, dirangkai jadi satu, masukkan ini di CT set, 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 masuk di CT udah cukupan, udah ngerti nanti yang ininya mana ini, nah yang ini, garis putih ini menuju ke plus sedangkan plus itu ada di bagian sini nanti ada garis putih kan gampangnya dengan ini, min plus digabung jadi satu, masuk di CT nanti ini min, ketemu di order yang ini, tidak ada garis Hai nangis tidak ada garis ya nangis kan terus yang ini plusnya ini masuk di sini ketemu yang ada garis ini plus ke sini ya pokoknya tak kasih keluar ya biar kelihatan eh nanti nyambung kan kelem aja ini sebagai contoh aja biar enggak berbagi ilmu ya nanti kalau sudah bisa dirapikan serapi mungkin ini kan udah ini plus-plusnya elko ini udah kabung lagi ketemu yang ini dua garis dua garis dioda terus yang tidak ada garis ketemu min ini plusnya yang tadi sebelah sini plus masuk ketemu yang ada garis ini plus ini tidak ada garis min ketemu elko yang min sedangkan yang tengah ini tadi ketengahnya elko tidak kabung ketemunya di CT terus yang ini yang antara garis dan tidak ada garis ketemunya di 12 volt demikian sebelahnya tidak ada garis terus ketemu garis ketemunya di 12 volt ya ya sampai sini bisa dipahami udah nanti kita ambilnya itu di elko sini elko min dengan dan plus ct-nya nanti ambil di tengah sini tengah sini nih ini udah tadi bagi sambung jadi 00 itu masuk di CT ini sini masuk di CT terus plusnya ini elko terus mainnya ketemu elko kita rangkai kita rangkai ini nol dulu ya nol ketemu di CT di tengah kelihatan nggak ct-nya ketemu di CT ini plusnya mana itu plus ct-nya plusnya masuk di elko plus nah ini ini ya plus masuk di elko plus nah ini terus minnya ketemu elko min nomad ya nomad ya nomad yang mesin gawe dewe nomad kok menai sini dulu tapi kalau udah bisa nanti di rangkai sebagus mungkin ya ini kan sebagai contoh aja udah udah nanti potensinya masuk di sini kita rangkai potensio ataupun ini outputnya yang masuk ke kit driver ya output bisa langsung sini satu bisa empat ataupun satu channel satu channel satu channel maksudnya empat kabel ataupun tiga kabel ini bisa sekarang kita rangkai potensiunya dulu berarti kan k i3 132 132 kita hadapkan begini nanti ini satu ground yang ini kan mengarah ke sini ya ini satu mengarah ke ground satu terus duanya ini masuk di sini langkah yang kedua sini yang sini bisa dilihat nah nanti yang ketiganya masuk di tengah di tengah sini nah seperti begini ya kalau yang duanya masuk di tiga itu nanti mutarnya kalau biar normal kan begini nah itu kita kalau putar ke kanan ke kiri kanan itu nanti ngecil bukanya itu ke kiri malahan ini baru-baru kalau yang mengikuti satu dua tiga itu nanti dari sini 0 langsung naik ya membuka ya begini satu satu ground kita pasang dulu satu ground dua nya tengahnya tiga kaki nomor tiga terus yang kaki nomor dua nya masuk di di tiga nya dan nanti gambarannya seperti ini satu kaki nomor satu ini masuk di ground satu ya terus yang tengah ini masuk di kaki nomor tiga kaki tiga potensio nah ini terus yang nomor dua nya di potensio masuk di nomor tiga bagian tiga ya kalau biar disebut ini udah ada nomornya satu tiga dua jadi ikuti itu aja udah ini nanti normal pas bukanya itu ke kiri sini 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 udah 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 kan udah selesai ini mono ya nanti stereo nya nanti ya demikian bisa dibuatkan sendiri udah paham kan dari sini terus kita yang kalau ini ya biasa aja lah maksudnya udah pada tau ya outputnya output itu ada tiga kabel empat kabel bisa tapi kalau empat kabel ground nya sendiri terus input nya sendiri yang channel A sendiri ground nya sendiri tapi nanti jalur nya sama ya satu satu jalur cuma dibuat agak simple dan nggak membingungkan jadi ini kita gabung misalnya kita pasang ground channel 1 channel 2 kita pasang di tengah aja nah ini ku1 ku2 tengahnya ground sama ini pribadi tengahkan ditempatkan sini kalau di sini juga bisa kabel nya dua kabel sendiri sendiri jadi per channel satu kabel per channel satu kabel ini satu channel setrio jadikan satu ground nya satu channel satu dan channel dua ini gampang 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 channel satu channel dua ground nya di tengah pribadi dulu ya belajar tapi asal mulanya ya memang udah main-main ya maksudnya main-main dari tempatnya teman yang di bidang elektronik ekonika sound system ya udah mungkin jadi nanti ini masuk di kit driver yang udah dibuat ya masuk di channel satu channel dua ini potensiunnya gambarannya aja nanti kalau sudah jadi misalkan sudah rapi semua kita tempatkan di dalam sini dan potensiunnya saya kasih kabel terus masuk di sini ini sebagai gambaran aja udah itu aja kalau trafo nya ini ya sendiri lagi tidak gabung dengan yang utama sebenarnya kalau digabung dengan yang utama bisa ya udah sekian tutorialnya apabila bermanfaat ya di subscribe like comment dan share kalau kalau ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar ya kelebihannya lebih empuk suaranya lebih bersih low noise tidak dengung ya ini kan menyaring frekuensi katanya si mbah-mbahnya yang sound system sana pribadi belajar-belajar ya demikian ya memang benar karena frekuensi itu kan berpengaruh ya di sebuah frekuensi kasih kan dan terima kasih jangan lupa like comment share dan subscribe matur wun